Intro Masih di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Sedara 40 hektare lahan padi di kota batu dipanen berbeda dari padi biasanya. Padi yang dipanen ini adalah padi sehat ramah lingkungan atau semi-organik. Meski tidak sepenuhnya organik, namun tanaman padi ini menggunakan bubuk kimia seminimal mungkin. Lahan padi sehat dan ramah lingkungan ini terletak di desa Pendem Dusun Caru, Kota Batu. Secara simbolis, panen padi ini dilakukan oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Disebut sebagai padi sehat dan ramah lingkungan karena dalam perawatannya tanaman padi ini hanya sedikit menggunakan pupuk kimia. Selebihnya, tanaman padi menggunakan pupuk kompos atau organik. Menurut salah satu petani, sebagian petani di desa Pendem sudah mulai beralih ke tanaman padi ramah lingkungan ini. Selain ramah lingkungan, tanaman padi ini juga memiliki beberapa keunggulan, yakni beras yang punel dan berbau pandan, serta bisa menghemat biaya perawatan hingga 50%. Selain itu, hasil padi yang dipanen juga meningkat dibanding dengan tanaman padi biasa. Kalau keunggulannya dibandingkan dengan organik, yaitu hasilnya itu agak bertambah sedikit, tapi pemeliharaannya itu bisa mengirit pupuk. Sedangkan menurut Kepala Dinas Pertanian Kota Batu, Sugeng Pramono mengatakan bahwa pemerintah Kota Batu terus mendorong petani agar bisa beralih ke pertanian ramah lingkungan. Memang kami dari Dinas Pertanian mengemban amanat itu untuk menjadikan seluruh wilayah yang ada di Kota Batu itu, walaupun belum bisa sepenuhnya untuk menjadi organik, tetapi minimal sudah mengurangi residu baik dari pesticida atau bahan-bahan kimia yang lainnya untuk menjadi lahan-lahan pertanian yang ramah lingkungan. Dari 550 hektare lahan pertanian yang ada di desa pendem Kota Batu tersebut, sebanyak 15% sudah beralih ke lahan organik. Diharapkan, ke depannya seluruh lahan pertanian bisa beralih menjadi tanaman organik atau minimal semi-organik. Tim Liputan, Kompas TV Batu, Jawa Timur. Saudara kita beralih ke Belitar. Tim penyidik Komisi Pemberatasan Korupsi KPK melakukan pengeledahan lanjutan di rumah dan kantor milik Susilo Prabowo. Tersangka kasus pemberian swab terhadap Wali Kota Belitar, Saman Hudi Anwar. Pengeledahan lanjutan ini mendapatkan pengawalan ketat dari anggota kepolisian dengan senjata lengkap mereka menjaga di depan pintu masuk. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah dan kantor PT Moderna Teknik Perkasa milik Susilo Prabowo di jalan jemara Kota Belitar. Susilo sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pemberian swab kepada Wali Kota Belitar, Saman Hudi Anwar, dan calon Bupati Petahana, Tulungagung, Sahri Mulyo. Dengan menggunakan empat mobil, tim KPK mulai melakukan pengeledahan sejak pukul 1 siang. Sejumlah anggota polisi bersenjata lengkap disiagakan di depan pintu masuk. Beberapa karyawan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi dan konsultan tersebut terlihat berada di luar kantor. Mereka menunggu proses pengeledahan usai di sebuah ruang santai. Setelah melakukan pengeledahan selama tiga jam, tim KPK kemudian keluar menggunakan sebuah mobil dengan membawa sebuah koper. Salah satu warga mengaku senang dengan kehadiran KPK di Kota Belitar. Warga berharap semua kasus korupsi bisa terbongkar oleh KPK. Susilo Prabowo sendiri adalah pengusaha kontraktor yang ditangkap penyidik KPK pada tanggal 6 Juni lalu. Diduga Susilo Prabowo yang memberi uang suap ke Wali Kota Belitar, Saman Hudi Anwar dan Bupati Tulungagung, Sahri Mulyo. Tim Liputan, Kompas TV Belitar, Jawa Timur Merekam keindahan bangunan bersejarah di Kota Malang. Tetap di Kompas Malang, di Kompas TV, independen terpercaya. Merekam keindahan bangunan bersejarah di Kota Belitar, Jawa Timur Merekam keindahan bangunan bersejarah di Kota Belitar, Jawa Timur Merekam keindahan bangunan bersejarah di Kota Belitar. Terima kasih.